Berulang kali, PSSI mengganti kepemimpinan, namun belum ada prestasi membanggakan baik BC Games maupun Piala AFF. PSSI di tangan Muhammad Iryawan atau Iwan Bule, memberikan angin segar untuk Timnas Indonesia. Iwan Bule memutuskan untuk mengontrak Sintayong sebagai pelatih senior dan beberapa kelompok umur. Meski belum memberikan trofi, namun di tangan Sintayong, Indonesia berhasil lolos ke Piala Asia melalui jalur kualifikasi. Baik untuk tim senior maupun tim U20-nya. Sayangnya, PSSI era Iwan Bule memiliki catatan minor pada penyelenggaraan Liga. Sisi keamanan serta pembinaan supporter dan klub jadi sorotan. Akibatnya terjadi tragedikan juruhan yang menelan 136 korban. Pasca peristiwa ini, Iwan Bule pun didesak untuk mundur dari Ketua Umum PSSI. Sosok yang dekat dengan dunia sepak bola, Erick Thohir, akhirnya terpilih menjadi Ketua Umum PSSI periode 2023-2027, menggantikan Iwan Bule. Erick Thohir didampingi Wakil Ketua Zainuddin Amali dan Ratu Tisa. Baru beberapa bulan, prestasi sudah bisa direngkuk. Timnas U22 Indonesia raih medali Mas Sea Games 2023 setelah 32 tahun penantian. Gebrakan PSSI yang paling populer tentu saja dengan mendatangkan juara Piala Dunia 2022, Timnas Argentina ke Indonesia. Hal ini gak lepas dari peran Erick Thohir yang punya kedekatan dengan Javier Zanetti, yang membantu kontak langsung dengan Federasi Sepak Bola Argentina atau AFA. Presiden AFA Claudio Fabian Tapia menegaskan, bahwa dirinya dan Timnas Argentina menerima ajakan Indonesia, karena adanya sosok Erick Thohir itu sendiri. Ketua PSSI ini dinilai punya reputasi baik dalam hal sepak bola. Akan tetapi, yang perlu diingat, kualitas Liga, keamanan stadion, serta pembinaan supporter dan klub sepak bola di Indonesia, masih menjadi PR besar untuk PSSI. Dan juga bagaimana kelanjutan penuntasan tragedi kanjuruhan di tangan Erick Thohir? Timnas yang berprestasi dihasilkan dari Liga yang berkualitas. Jadi, kita tunggu saja apa geberakan PSSI selanjutnya, dalam memenahi sepak bola Indonesia.